Saudara-saudari, imam adalah alter kristi, sebagaimana dalam diri Yesus, roh Tuhan hadir, demikian juga berkat baptisan dan terutama tahbisan, dan pengurapan suci roh kudus dicurahkan dan hadir dalam setiap imam. Saya dan Anda, para saudara imam, telah diurapi dengan minyak krisma pada hari pentahbisan, sebagaimana kristus yang adalah guru, imam, dan raja, demikian juga kita mempunyai gelar dengan pengurapan yang telah kita terima. Demikian juga kita telah diangkat menjadi guru, imam, dan raja. Roh kudus telah mentahbiskan dan mengurapi kita menjadi guru, imam, dan raja. Mata semua orang yang ada di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mata yang tertuju kepada Yesus adalah mata penuh pengharapan. Rekan-rekan imam, mata semua orang beriman tertuju kepada kita. Mata yang tertuju ini adalah mata pengharapan. Umat Allah berharap, berharap banyak dari kita, para gembala. Mereka berharap bahwa kita sanggup membuat mata mereka melihat hal yang menakjubkan dalam peristiwa yang biasa. Mereka berharap bahwa para gembala sanggup mengkondisikan perjumpaan umat Allah dengan Allah sendiri. Mereka berharap bahwa para gembala sanggup melepaskan mereka dari belenggu dan dosa yang membutuhkan mereka akan kehadiran Allah. Mereka berharap akan kehadiran gembala yang berjalan bersama mereka. Yang mengenal dan peduli dengan keprihatinan dan kebutuhan mereka. Yang mau berkunjung ke rumah mereka. Intinya gembala yang mengenal domba-domba dan rela menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Yang mengenal domba-domba dan rela menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Saudara-saudari imam yang saya kasihi dan umat Allah yang dikasihi oleh Allah. Kita berkumpul di sini untuk memberkati minyak orang sakit dan katekumen dan menguduskan minyak krisma. Kehadiran banyak imam di sekitar altar ini menunjukkan kesatuan para imam dengan uskup mereka. Dan kehadiran umat mengungkapkan kesatuan gereja di keuskupan agung medan ini. Di bawah pimpinan uskup yang dibantu oleh para imam. Saudara-saudari marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari terutama rekan-rekan imam yang dikasihi oleh Allah. Hari ini kita layakkan dan kenangkan tahbisan yang telah kita terima dari Allah. Dalam mengenangkan peristiwa tahbisan ini, kita hendak membarui janji yang kita ucapkan ketika kita didahbiskan. Dalam kesempatan membarui janji imamat ini, kita diajak untuk melihat pribadi yang memanggil kita untuk ikut serta dalam karya penebusannya. Karena ada jarak, maka saya berani membuka masker ini. Injil menghadirkan pewartaan meriah tentang hidup dan misi Yesus yang memanggil kita. Ada satu hal yang sungguh menarik bagi saya setelah membaca dan merenungkan Injil tadi. Hal yang menyentuh hati saya dalam Injil itu adalah setelah Yesus membacakan nas yang berasal dari nubuat Nabi Yesaya, mata semua orang tertuju kepadanya. Mata semua orang tertuju kepadanya. Mengapa mata semua orang tertuju kepadanya? Semua orang yang hadir di sinagoga itu melihat Yesus sungguh sebagai pribadi yang betah tinggal di rumah Allah. Mereka melihat bahwa orang muda ini setiap hari sabat masuk ke sinagoga. Dia masuk ke sinagoga sebagaimana biasanya dilakukan pada hari sabat. Untuk Yesus, berjumpaan dengan Allah adalah hal yang pertama dan utama. Diceritakan bahwa kepadanya diberikan kitab taurat. Kitab ini dibacanya ketika dia membuka dan membaca nas yang berasal dari Nabi Yesaya, pengharapan mereka akan kedatangan Mesias ditumbuhkan kembali. Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel adalah pribadi yang tugas utamanya memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini artinya membuat dan menuntun orang dapat kembali kepada Tuhan. Mereka yang tadinya mempunyai status sebagai tawanan, artinya ditawan oleh kuasa kegelapan dan dosa, baik dari luar maupun dari dalam diri, sekarang menjadi bebas sehingga dapat memendangi kehadiran Allah. Yang tadinya buta, sekarang mempunyai kemampuan untuk melihat. yang tadinya tertindas, tertindas oleh barangkali persepsi dan pendangan yang sesat, ini memiliki hati dan pikiran orang lega. Ia itu pembawa berita gembira bahwa tahun rahmat sudah datang. Dalam tahun rahmat inilah ia hidup di tengah-tengah orang banyak. Tugasnya memberitakan kerajaan Allah, menghidupkan harapan, menyembuhkan, mengusir setan, memilih murid-murid agar makin banyak orang dapat dilayani. Inilah Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel. Yesus kembali menggulung kitab itu dan mengembalikannya kepada petugas. Kitab itu setelah dibaca, kemudian digulung kembali, ditutup. Mata semua orang yang ada di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Saudara-saudari ketika saya merenung-renungkan teks ini dan saya memosisikan diri hadir dan menjadi salah satu dari orang yang ada di sinagoga itu, saya melihat dan mengamati bahwa mata yang tertuju kepada Yesus ini bukanlah mata pesimistis. Bukan mata curiga yang memata-matai. Bukan pula mata cuek. Bukan mata sinis dan takut. Apalagi mata keranjang. Saya mengamati bahwa semua orang yang melihat Yesus, melihatnya dengan mata pengharapan. Mereka mempunyai pengharapan bahwa dalam diri pribadi yang sedang membacakan nas dari kitab Nabi Yesaya ini, ada kemampuan untuk membuka mata setiap orang akan realitas Allah. Mereka melihat dalam diri Yesus ada potensi untuk membawa orang yang ditawan oleh kuasa kegelapan dan dosa kepada kelepasan dan kemerdekaan untuk memandangi kehadiran Allah. Harapan itu dijawab oleh Yesus dengan perkataan ini. Ayat-ayat Alkitab ini pada hari ini terpenuhi pada saat kalian mendengarkannya. Saudara-saudari, Yesus memang menutup kitab Nabi Yesaya. Dengan demikian Yesus segera membuka kitab baru dalam dirinya. Lembaran kehidupan Yesus menjadi kitab baru. Kitab perjanjian baru. Injil yang kita baca dan renungkan adalah kitab kehidupan dari Yesus sendiri. Jika kita melanjutkan membaca perikob-perikob berikut dari Injil Lukas, nyata bahwa apa yang dikatakan Yesus sungguh terpenuhi. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Orang lumpuh dibuat berjalan. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Dan Yesus mengusir banyak roh-roh jahat dalam diri orang-orang yang sakit. Peristiwa yang kita dengarkan tadi terjadi setelah Yesus dibaptis. Dan kemudian dicobai oleh iblis. Saudara-saudari, Imam adalah al-terkristi. Sebagaimana dalam diri Yesus, roh Tuhan hadir. Demikian juga berkat baptisan dan terutama tahbisan. Dan pengurapan suci roh kudus dicurahkan. Dan hadir dalam setiap imam. Saya dan Anda, para saudara imam, telah diurapi dengan minyak krisma pada hari pentahbisan. Sebagaimana Kristus yang adalah guru, imam, dan raja, demikian juga kita mempunyai gelar dengan pengurapan yang telah kita terima. Demikian juga kita telah diangkat menjadi guru, imam, dan raja. Roh kudus telah mentahbiskan dan mengurapi kita menjadi guru, imam, dan raja. Mata semua orang yang ada di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mata yang tertuju kepada Yesus adalah mata penuh pengharapan. Rekan-rekan imam, Mata semua orang beriman tertuju kepada kita. Mata yang tertuju ini adalah mata pengharapan. Umat Allah berharap, berharap banyak dari kita, para gembala. Mereka berharap bahwa kita sanggup membuat mata mereka melihat hal yang menakjubkan dalam peristiwa yang biasa. Mereka berharap bahwa para gembala sanggup mengkondisikan perjumpaan umat Allah dengan Allah sendiri. Mereka berharap bahwa para gembala sanggup melepaskan mereka dari belenggu dan dosa yang membutakan mereka akan kehadiran Allah. Mereka berharap akan kehadiran gembala yang berjalan bersama mereka. Yang mengenal dan peduli dengan keprihatinan dan kebutuhan mereka. Yang mau berkunjung ke rumah mereka. Intinya gembala yang mengenal domba-domba dan rela menyalahkan nyawa bagi domba-domba. Umat Allah yang terkasih kami para imam dalam hidup kami memang berusaha menjawab harapan umat tadi dengan sungguh menjadi gembala yang berbau domba. Banyak dari antara kita dari antara kami umat Allah yang terkasih terlibat total dalam kehidupan menjemaat. Mempunyai waktu yang hanya sedikit untuk diri sendiri. Bahkan ada yang tidak sempat mengurus diri. Tak sempat cukuran dan sisiran. Sehingga dianggap sebagai narasumber. Ada di antara kita yang mempunyai wajah letih karena kerasulan. Mempunyai agenda kerasulan yang padat. Berlumpur bersama umat. Namun kami juga menyadari bahwa kami para imam adalah pribadi yang lemah. Kami sering kurang memupuk relasi mendalam dengan Allah. Kami sering mengatakan sibuk tetapi sibuk dengan diri sendiri. Seharusnya kami lewat aksi dan kata membuat banyak orang sanggup melihat kehadiran Allah. Tetapi sering terjadi bahwa kata dan tindakan kami menggelapkan banyak mata orang yang akan realitas Allah. Kami sering kurang kreatif kurang proaktif dan tidak mempunyai daya inovatif. Kami sering menjadi penonton daripada pemain. Kurang sanggup melihat hal yang menakjubkan dari peristiwa yang biasa dan sering lebih melihat nominal kolekte daripada hati yang membeli kolekte tersebut. Kurang menjadi sarana pengudusan umat karena bertindak sembrono. Karena itulah pada hari ini kami para imam ingin membarui danji imamat kami. Kami sadar bahwa mata semua orang beriman tertuju kepada kami. Menuruh menaruh harapan besar dari diri kami. maka kami mohon agar umat Allah mendoakan kami agar kami sanggup menjadi alter Kristi. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari biaya Allah ini wafatku Tuhan kami wartakan hingga engkau datang yang kami hormati Bapak Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung Fijen Keuskupan Agung Medan dan Farah Piket yang kami sayangi cintai para imam rekan imam umat Allah sekalian dan tarikat hidup bakti kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mengalami rahmatnya selama dua hari ini selama hari pengudusan imam dan saat ini ketika kita bersama-sama merayakan perayaan agung ini yakni mengenang imamat kita dan pengudusan minyak krisma dan pemberkatan minyak-minyak yang lain tentu semua syukur dan berkat ini kita boleh rasakan karena peran dari pelbagai pihak karena itu kami para imam dan umat berterima kasih kepada Bapak Uskup atas kehadiran kesabaran kami sudah melihat bahwa dalam kelemahan Bapak Uskup menunjukkan kekuatannya terima kasih atas nasihatnya semoga kami setelah mewartakan sabda Tuhan melihat bahwa mata umat memandang kami kami sanggup menjawabnya sehingga mata mereka tidak berpaling dari kami terima kasih kami ucapkan kepada Romo Heribertus Heru Purwanto Karmelit yang telah membimbing kami bagaimana caranya salah satu cara untuk membuat supaya kami lepas dari kejenuhan melaksanakan tugas rutin tugas suci dan tugas sehari-hari sebagai seorang imam terima kasih Romo engkau telah memberikan kami cara dan alat untuk mengatasinya dengan memakai spiral yang tepat bukan spiral yang salah yakni nir kekaguman tetapi spiral kekaguman dengan demikian kami akan sanggup melaksanakan tugas kami memperlakukan hal yang biasa dan melakukannya dengan cara luar biasa dan melihat dan bertindak bahwa kami akan membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa terima kasih Romo kami juga berterima kasih dari tim OGF bersama imam-imam disini kepada pelbagai pihak pertama kepada direktur dan tentu juga staff dari Catholic Center kalian telah menerima kami dengan segala keunikan kami selama dua hari ini terima kasih maafkan kami bila kami mempunyai kekurangan entah dengan kata-kata atau sikap terima kasih kepada pastor paroki dan DPP dari paroki katedral yang telah menerima dan melayani disini untuk perayaan yang suci ini kami juga berterima kasih kepada kerjasama dan kelompok THB Tarekat Hidup Bakti yang bersinodal untuk melayani kami dengan pelbagai makanan minuman snek dan lain sebagainya semoga Allah memberkati kamu sehingga panggilan dari Tarekatmu semakin banyak terima kasih kepada para imam atas kehadiranmu atas perhatianmu dan atas pengertianmu dan menggunakan secara khusus boleh saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya dari STFT dan dari Bina dari rumah Bina di Pematang Siantar ini bentuk dari keikut sertaan kita dalam segala kegiatan di kesukupan Agung Medan ini terima kasih teman-teman terima kasih juga kami ucapkan kepada orang-orang yang secara khusus bekerja berat untuk peristiwa ini yakni Komisi Liturgi Kesukupan Agung Medan yang kami paksa tunggang-langgang untuk merevisi buku yang kita baru atau sedang pakai terima kasih kepada itu hanya Pastor Christian Lumbang dan terima kasih kepada teman-teman tim OGF kita bekerja sama dalam salah dan dalam benar kita telah bekerja sama karena itu juga kita patut berterima kasih kepada kuria yang membimbing kita selalu yang memahami kita dalam segala kreativitas kita maka kami dari tim OGF meminta maaf kepada kita semua kalau ada saya kira bukan hanya kalau ada atas segala kekurangan kami terutama dalam peristiwa-peristiwa konkret yaitu dalam pelayanan untuk tempat menginap atau rekreasi tanpa alat peraga dan lain-lain semoga di hari-hari yang akan datang ini menjadi pembelajaran untuk kami mengapa covid telah membuat kami untuk melayani sedikit selama ini tapi rahmat kehadiran membuat kami menjadi gagap semoga tahun depan walaupun lebih banyak jumlah imam daripada kapasitas katedral ini saya yakin atas doa-doamu dan dukunganmu kami akan bisa melayani kamu dengan lebih baik lagi maka terima kasih maafkan kami semoga kita semua yang telah hadir disini sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan dan kita kembali ke tempat kita untuk melayani umat Allah dengan semangat yang baru terima kasih kepada kita semua setelah peran ekaristi ini kita bersama-sama dengan umat Allah menuju halaman SMP yang di belakang gereja untuk bersantak bersama kita wujudkan kembali koinonia kita kesatuan kita sesudah dari gereja ini dengan makan bersama terima kasih Tuhan bersamamu semogalah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin saudara saudari pergilah misa sudah selesai sungguh kepada selamat menikmati